Intro Lai Muhammad S.A.W bersabda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lallaha ja'ala bani Adam ala samin hisol Sungguh Allah jadikan Alak Adam, manusia Ala samin hisol Ada derapan Delapan ahli Empat Yang diempat masuk ahli janah Yang empat masuk ahli surga Ahli neraka Allah jadikan manusia itu delapan Dikasih tandanya ahli surga Empat yang tandanya ahli surga Yang empat lagi tandanya ahli neraka Minha Arba'un di ahli janah Yang empat di ahli janah Alih janah Wajahnya ahli surga Ahli surga ada kelihatan di dunia kata Rasulullah Wajahnya Dijambarin tuh Wajahun milhin Wajahun malihin Wajahun malihin Wajahnya manis Mukanya enak Banget Ya Tabak sunyi Ya Gak pernah merengut Mukanya Senyum Biar kata utangnya banyak Ada senyum Biar kata utangnya banyak Biar utang Senyum Bayar Bayar Itu senyum dulu Subhanallah Alijanan Orang yang senyum Dia rahmat Salah satu Anugerah Allah Bisa diraih dengan senyum Salah satu Rahmat Allah Bisa diraih dengan senyum Senyum Alhamdulillah Junet dari mana Junet Dari solosat Junet dari solosat Kan gak enak Junet Wali besar pada masanya Waliu Junet Berkahnya jadi orang Jadi waliu Jadi orang alem Amin Allahum Dari solosat Jadi Ditanya itu Sambil disenyum Itu dari mana Dari solosat Itu dari mana Gak sonok Itu biasa Itu dari senyum Itu tanda-tanda Salah satu Wajah Alisorga Udah kelihatan Di dunia Malihin Makanya ada yang namanya Malih Tawai mulu Malih Malih ketawai mulu Malih Itu malih artinya Manis Senyum terus Malihin Malih temanis Sambil Bolot Cuma ketawai doang Tawai Tawai Tanda satu Ahli jannah Ya gak salah Mendingan malih Daripada orang Solat Ngaji Tapi merengut Itu bukan Tanda-tanda Ahli jannah Ya sholat Ya sholat Mulu ngaji Terimak Ngurut Tapi merengut Gimana Ngurut Anissa Mengapa Ada sebuah salah Itu Apa lu sholat Sebuah salah Dia mau sholat Pas sholat enak Pas mau duduk Nggak enak Kenapa Misol Misolnya dipantat Misolnya dipantat Ya jangan begitu Denggitu Tahan Jadi tanda Alisa Jalijana Salatnya Wajahun Malihin Wajahnya selalu manis Anak Nggak Itu mau kemana Kesana Itu Itu mau Sano Di mana Gue Nanti Nggak Tandanya aja Itu Itu ngomong Sambil Senyum Senyum Ya Lihat Ya Sayyidi Labi Humar Ya Habib Humar Al-Hafidh Ya Allah Ada senyum Ya Allah Ya Perawan Mana Perempuan Mana Kalau Lihat Sayyidi Ambil Humar Bila Habib Kalau datang Ya Allah Senyum Tewas Ya Biar Secantik Cantik Perempuan Kita Lewat Bajak Wajah Habib Humar Ya Allah Kalah Udah Senyum Ya Allah Nggak Lihat Senyum Itu Tuh Lihat Senyum Orang Guru Waji Padahal Jengurut Bulu Guru Waji Kenapa Jengurut Bulu Kudut Gue Apada Kadang Ngapelin Gue Hahahaha Jangan Begitu Do Igan Begitu Ya Itu Wajahun Malihin Tuh Maka Nama Malih Tuh Malih Senyum Terus Tau Ya Malih Artinya Senyum Tuh Manis Mananya Malis Wajahun Malihin Tuh Jadi Bukan Senyum Senyum Manis Senyum Manis Tuh Ini Dari Sana Tuh Dari Dari Sono Nah Nah Itu Biasa Begitu Ya Ini Salah Satu Tanda Daripada Ahli Sorg Ahli Sorg Yang Yang Kedua Walisan Pasihin Lisan Pasih Lisan Pasih Lisan Pasih Cakep Lisan Ya Gak pernah Bohong Kalau Ngomong Tuh Sekarang Lisan Pasih Lisan Pasih Dipakai Misalnya Misalnya Yang Yang Kata Namanya Tukar Kapan Shows Dibakai Misalnya Pasih Dipakai Amin Tuan Tuh Amin Apa Lagi Tukar Ubi Motor Cakep Ini Kisah Ini Beli Motor Motor Cakep Beli Motor Ada Lupa Perhatiin Motor Beli Motor Apaan Motor Motor Yamaha Yamaha Motor Yamaha Yang Burung 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 Jupiter Jupiter Beli Harganya Empat Juta Beli Pakai Lepas Tentu Beli Lupa Lihat Standar Doanya Standar Atuk Doang Penyak Rusak Kadang Kadang Orang Begitu Nggak Boleh Ngobjek Bawain Orang Ngomong Emang Cruz Emang Adik Rusakan Ini Omong In Jangan Jadi Bit Kisah Ane Tanya Bini Ane Kisah Beli Standar Doang Atuk Apain Akhin Pada Soak Kita Kena Benerin Motor Rusak Terus Motor Tengok Kemana Tengok Bawa Bawa Jadi Males Kalau Motor Rusak Terus Ya Begitu Ya Bini Rusak Terus Jadi Males Akan Cik Waduh Astagfirullahaladzim Tuh Bini Tiap Waduh Malam Pagian Dikit Siang Dikit Kayak Perawan Bini Tuh Pagian Dikit Siang Pagi Kayak Perawan Malam Dikit Duster Jangan Celana Dalam Pada Bolong Astagfirullahaladzim Ya kan Aduh Itu Ngerak Itu Tidak Boleh Begitu Tetap Dia Mau Dia Mau Umur Berapa Di hadapan Suami Biar Umurnya Tugini 60 Tetap Di hadapan Suami Bagaimana Dike Anak Muda Duh Bagaimana Keperawan Tetap Keperawan Tetap Barus Pake Apa Pake Bajuan Bajuan Baju Lekbong Lekbong Pake Mungkin Dike Di kamar Bukan Di luar Itu Untuk Suami Paham Itu Yang menyenangkan Yang mana Salah satu Suarganya Istri Ya Menyenangkan Suami Suami Ini Pasin Walisan Pasin Lisannya Ahli Suarga Itu Pasih Apa Pasih Gak Pernah Bo Bohong Jujur Api adenya Ini Aku penjual Api Kerusakannya Ini Aku dinyalain Mati lagi Ngapain Gujual Gujual Tau rusak Api mati lagi Jual Barang-barangnya Masih bisa Dipakai Ya Kalau dipakai Kasih dah Yang diluain Kasih Walisan Pasih Lisan Pasih Wagal Bin Nakiyin Ya Orihjana Wagal Bin Nakiyin Kolbinnya Nakiyin Nggak ada Khasad Nggak ada Nggak ada Nengki Bersih Dia punya Galbi Dia punya Hati bersih Hatinya Bersih Hatinya Bersih Nggak pernah Menyimpan Dendam Nggak ada Dendam Dia nggak punya Dendam Sama sekali Kepada siapapun Nakiyin Kau bin Sayang Sayang Ketika Dia punya Dendam Kepada siapapun Ya Khaban Mansuran Apa yang kita Berbuat Seperti debu Di tiukul Angin Hilang Ini Tanda Ahli Sorga Tanda Ahli Sorga Yang pertama Wajah Malihin Wajahnya Manis Senyum Selalu Manis Senyum Senyum Manis Senyum Manis Memudawak Dan tarik orang Sehingga orang Tersimah Kepadanya Yang kedua Yang ketiga Hatinya Bersih Nggak ada Dendam Nggak ada Iri Nggak ada Giba Segalanya Dijaga Hatinya Nggak merasa Suci Hati-hati Nggak boleh Merasa Suci Nggak merasa Bisa Hati-hati Itu akan Merusak 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 Hati Yang keempat Wayadinsahihin Wayadinsahihin Dia punya Tangan Dermawan Banget Memberi Tangannya Memberi Ini Tanda Ahli Sorga Tanda Ahli Sorga Dia Wayadinsahihin Dia punya Dermawan Hati-hati Sementar lagi Bulan Maulid Sementar lagi Bulan Maulid Nih Sementar lagi Nih Kan ada itu Dari panitia Ngirim proposal Proposal Mualid Proposal Ketika proposal Datang kepada orang Tadi Itu Tidak sembarangan Samping Proposal Samping Orang Tadi Atau Yang bikin Maulid Minta Itu bukan Kehendak Panitia Tapi Kehendak Allah Untuk Memilih Dia Mendapat Safa'at Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Terus yang kedua Orang tanpa diminta Orang tanpa diminta Dia memberi Oh ini mahal Ini Orang yang ingin Mendapatkan Safa'at Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kan cuman itu Nanti dikubur Ya Allah Bangunkan Aku Sementar Dari kubur Udah gak bisa Dulu Orang Proosal Maulid Lu gak kasih Lu kasih Cuma 5.000 Buat apaan Buat kelumpuk luang Kelumpuk 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 Yang makan nasi Yang bodoh-bodoh Kecil-kecil Kelumpuk luang Dan 5.000 Paling kecil 50.000 Ya kan Sorga Bayar Sampai bilang Sorga gratis Bayar Sorga Makanya Lututimu Butuh Bulgok Lutubia Ya Bayar Gratis Gak ada Gratis Sorga Ini Kemaksiatannya Bayar Sorga Gratis Ya Sampai bilang Ada penyanyian Sorga Gratis Ngomong 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 Bila Gratis Bayar Ini Sekolah Bayar Ini Kuliah Bayar Paham Itu Jadi Ketika Nanti Sebentar lagi Maulid Maulid Orang-orang Pilihan Yang ditanya Panitia Maulid Proosal Dikasih Atau Ada Tukang Amin Datang Rumah Inti Ada Tukang Minta Datang Rumah Inti Itu Mau Allah Bukan Dia Dikasih Rumah Inti Kan Tidak Tiap Hari Datang Kan Amin Kan Tidak Tiap Hari Datang Kondel Kasih Dikasih 5.000 2.000 Terserah Inti Jangan Dikasih Kita Tidak Tau Kali Itu Dikasih Allah Subhanallah Makanya Hujud Tujuan Manusia Baik Sangka Manusia Apai Lagi Maulid Apai Lagi Sementar Lagi Anak Yatim 10 Muharram Selasak Malam Berbuat Terbuk Malam Kemis Orang Yang Dikasih Proposal Dikasih Proposal Itu Bukan Orang Yang Tadi Tapi Moknya Allah Subhanallah Orang Pilihan Kapan Lagi Ya Maka Gata Allah Jangan Gara Gara Harta Kamu Jangan Gara Gara Anak Kamu Kau Lupakan Aku Ya Anjik Rillah Dia Lupakan Dia Berbuat Baik Kepada Allah Subhanahu Ya Caranya Sedekah Biar Kita Enggak Ujuk Caranya Biar Enggak Ujuk Enggak Caranya Ini Rezekinya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kembalikan Lagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Rezeki Allah Subhanahu Wata'ala Kuk Kembalikan Lagi Kepada Allah Subhanahu Itu Kita hidup Di dunia Ya Tadi Allah Subhanahu Wata'ala Apa yang Kita Punya Nanti Diperhitungan Semua Biar Enggak Diperhitungan Begitu Ini Rezekinya Allah Subhanahu Wata'ala Kubalikan Lagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Enggak Ujuk Enggak Sombong Nih Bustekannya 500 juta Ntar Bacain Ya Buat Nereki Hatim Jadi Ujuk Paham Ujuk Apa yang Diperbuat Hilang Semuanya Namanya U Ujuk Gitu Wajahnya Orang Tandanya Alijan Ada empat Yang pertama Wajah Manis Senyum Manis Yang ketiga Hatinya Bersih Yang keempat Dharma Dharma Mawa Apa Nagi Nengan Merawan War Baun Nah Empat Nih Ahli Neraka Ya Empat Ahli Neraka Tadi Empat Ahli Sorga Empat Ahli Neraka Wajah Abisin Wajah Abisin 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 Merengut Astag Duit Merengut Nggak ada Duit Merengut Bisung Haji Merengut Bisung Haji Merengut Bisa Ngaji Merengut Ngajir Apa Haji Di Sholat Merengut Astagfirullah Lagi Jangan ya Wajahnya Merengut Ini bukan Merengut Emang buka Anda begini Jelek Terima Siaran Usah Usah Bukal Topeng Tidak Topeng Topeng Tidak Orang Tidak 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 Nongkrong Kecil Tidak Nongkrong Kita Jalan Pidak Nongkrong Kita Nongkrong Bocahtera Karena Tidak Tidak Biasanya Begitu Tidak Lagi Jalan Tidak Tidak Nongkrong Tidak Tidak Hai pengapin kenal kakak ngerti-kenal yang suka begitu matanya enggak baik ya enggak baik bukannya permisi emang udah udah hilang akhlak Oh jadi penyelesaian misi Hai ada orang yang tidak lewat orang matiin juga berhenti bentar misi Assalamualaikum Nenek Gerundong ya Nenek Gerundong lagi ngapain nih musik loh kan biasanya begitu itu lagi orang di nongkrong nih tuh kita sopan santunnya tuh udah matiin lampu lewat dengan negor-negor ya yang negor tuh yang di depan bukan yang jalan yang negor yang nongkrong bukan yang jalan ini biar paham nih nih akhlak daripada rasul ilahi sallallahu alaihi wa sallam ini nongkrong nih kan kita balik nggak punya sopan nggak nongkrong lu negor dong lu gimana aja ya tuh nggak boleh gimana aja ya banyak kebanyakan tuh ya kemarin itu ada komen tuh acara RT itu kemarin kan kadang-kadang kan orang kadang-kadang orang kan orang kampung sendiri ngejebak seperti ngejebak tikus di misalnya narkoba jangan tungguin dimakai jangan tungguin disakau pas dimakai lu datengin dah di sini tuh begitu kasihan kalau ditangkap orang sampung kita juga juga eh ketangkap di luar itu ya tuh ngejebak semua ketangkap jadi di luar Hai tuh ya makanya kamu bebek aja dah ya di kampung yang narkoba kamu sendiri jangan tuh main kerambol aja yang kerambol ah kamu tenis meja ke apaan ke sebisain tidak bagaimana menghilangkan segala bentuk kemaksiatan ya itu nggak inget segala bentuk narkoba itu ya bebas lah itu mau ngapain kek itu mau bercanda kek ya ini minta kumpet kek ini minta bentengan kek ya itu main HP main game ya daripada inti narkoba main game gitu Wanda ya anak keluar mulu dia keluar mulu temen-temen nggak berhati-hati gitu Oh iya apa jadi itu ya jadi ahli janali salin raka tetangnya wajah nabisin wajahnya habis-habis wajahnya ya Pak habis basara habis pengut sebelumnya wajahnya enak dilihat orang ya Allah tuh habis sholat ya Allah makanya jelek banget aku ngomong banyak makanya Allah ta'ala yakin bahwa tala dalam hal diskusi dijelaskan anak ada inda bidon in abdin Allah itu tergantung pesankan seorang hamba-hambaljot inda ijabah doa harus ada don harus ada persangkaan ya ketika kita berdoa-doa hijabah Oh dunia astajib laku Allah ta'ala kau minta kepadaku pasti aku terima belum bisa melu kala jangan ngeluh seneng kadang-kadang kita lupa lagi kita abis minta maulat kita ngeluh itu yang buat tertutup doa abis minta jangan ngeluh abis minta senang, yakin doa hijabah abis minta terus minta terus doa ulang-ulangin lagi terus yang kedua tanda daripada ahli neraka walisanin pahisin lisanin pahis dia punya lisan pahis tukang bohong enak didengar, nyakitin orang ngomongin orang hati-hatiin tuh, jangan tau urusan orang jangan tau urusan orang tau urusan kita aja, keluarga kita bagaimana kita, keluarga kita orang tua kita selamat dari dunia sambil akhirat gak mencuh daripada abis minta subhanahu wa ta'ala itu, ini tanda ahli neraka, lisannya pahis pahisin lisannya tuh, bah Allah ngomongnya gak enak, kalau ngomong nyakitin orang hati-hatiin dia, memang tua hati-hati ngomongin ya, makanya harus, tanda ahli sorga lisannya pasihin dia punya lisan pasihin ya, gak pernah nyakitin orang ngomong hati-hati walaupun bercanda, jangan terlalu nyakitin takut orang tadi gak biasa bercanda akhirnya, akhirnya baperan dari orang tadi paham inti? jangan, jaga mulut inti jaga pertemanan inti jadikan pertemanan inti saudara sekandum sampai inti mati jangan jadi pertemanan inti permusuhan ya, yang menghancurkan pertemanan orang yang tahu pandangan ilmu gitu ya yang jadinya menghancurkan sahabat kurang tahu pertemanan ilmu agama inilah diajakan ilmu agama dengan Rasulullah Tanda ahli neraka tulisannya pahisin lisan itu pahis sukanya nyakitin orang ngomongin orang ngomongin yang kurang baik terus waqal bin sadidin dia punya qal bin sadidin qal bin sadidin qal bin kartinya keras susah diomongin ya, egois mau menang sendiri egois itu orang ya dibilangin susah ya, hatinya keras ya, suruh sholat gak mau suruh ngaji gak mau tapi suruh beli kuota cepet banget orang ya, Allah gak mau ngaji gak mau beli kuota cepet banget hati-hati orang yang hatinya keras hati ketemu perempuan kan, ini banyakan perempuan ini banyakan perempuan nih dunia kodil anak perempuan perempuan wgombel perempuan apa lagi itu yang di laut tapi namanya ratur-raturikido kerempuan perempuan terus sampai lagi perempuan tuh serem-serem perempuan terus apa nanti mermet oh, kodil anak perah tuh perempu duluan iya kalau laki-laki gak ada-gak ada serem bombok laki-laki superman laki-laki sepertimu-sepertimu laki-laki laki-laki yang paling serem perempu nanti gak berdua lagi berdua ini perempuan ini lagi berdua ini lagi berdua ini perempuan ini berdua perempuan serem banget tuh ini lagi berdua bumbok ini jalan naik motor serem banget hati laki-laki ya gak itu gak bisa di kamar yang di motor aja ngapain kotokin kotokin semoga apa Serem perempuan gitu tuh perempuan lagi siang udah malam udah laki-laki itu ajar aswat itu lebih utama seorang laki yang dipulang cium tuh laki-laki tuh ya biar kaki dipulang joek hahaha itu ketika bisa ngerasakan jalakan sunnah Rasulullah SAW keringet tadi tuh menjadi wangi itu keringet laki-laki tadi itu ya Allah duit aja mau sayangnya suami gagak mau duit aja mau ya kan tuh ngidurin suami gak mau anaknya tidur malu-maham nanti gantin hati semua sini apa Bang sini Bang gitu dah ya hahaha Allah Akbar gitu ya itu jadi wakil bin sadidin ya tanda ahli neraka dia punya kolbin sadid dia punya hati keras hatinya susah diomongin mas pengadu gak tua lu anak makan apa laki-laki tuh padahal tapi gua kasih tempe tuh gua kasih daging ya kan oh kasih tulang tuh anak tapi keras banget hatinya bukan makanannya tapi didikan didikannya tapi temen-temennya kalau temennya kurang baik hati-hati nanti ini ikut-ikut nggak baik kalau didikan enggak baik ini terlebih banyak baik nanti hati-hati keras nanti syukurilah Ambil sudah menurut sampai akhir-akhir hidup kita ya nggak jauh daripada majestri mu amin yang keempat tanda ahli neraka wayadin bakilin ya yaknya tangannya bakil politen yang katanya kita minta artinya Yuta sendal 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 padahal sendal sumur sudah jelek banget sendal kamar mandi kita minta selalu buat gua udah jangan udah jelek banget tuh sendal tipis banget kita minta nggak dikasih tuh sendal Insyaallah subhanallah tuh sendal apalagi korengnya sendal begitu nggak dikasih sepatutnya korengnya dia koreng lu buat gua dah hahaha Allah Allah Akbar ya Allah jangan itu tanda Alinrah eh jangan sampai kita masuk dalam jenaka ya mudah-mudahan besok di malam kemis ya kita punya duit sedikit ide sedikit rezeki kita kita bisa juga ikut santunan daripada ya anak yatim amin Allah meh amin mudah-mudahan Allah limpa luaskan rezeki orang murid-murid aneh khususnya buat yang mau nonton tiktok semuanya mau ikut yang nonton tiktok malam kemis aneh ada santunan yatim ya malam kemis pada isya tanggal besok mangkuk sediasa tanggal 17 hewan eh tanggal 17 terbuka malam kemis ya apa Insyaallah berbual misalnya bisa paling enak santunan di sini yang santunan satin dateng ada bacaan yasin ya udah baca pateha kasih dah pulang ya kadang-kadang santunan baca yasin untuk itu baca molit ya kan waktunya dia terkasih 20.000 doang banget sih anak kan ini mau santunan mau ngapain kasihan anak yatim karena banyakan santunan baca asin dulu ya anak yatim sudah datang jam-jam-jam 1 pulang-pulang jam 3 lu mau santunan mau ngapain monyet santunan mau ngapain lo kasih aja eh 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 kasihan anak yatim dipajang-pajang tuh didatang pulang kasih dah pulang dah baca asin baca tahlil mula Allah ya kan kalau udah baca asin tahlil sekarang atau anak yatim lojak pergi haji ya Allah jangan kayak begitu kasihin bawain ke rumahnya makanya tetap santunan datang anak-anak pulang udah kasih udah kurang Makanane di duitnya asibunya dong enggak malas kasi bu aku enggak kasih go toko kota mulu yang bikin tok hahaha begitu kan gitu ya Insyaallah mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki yang cukup buat anak yatim malakume sahmin Allahum eh Aamiin Al-Fatihah Walaubah Terima kasih.